Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon Nuning Fuhad Hasim menegaskan Golkar Kabupaten Cirebon lebih NU dibandingkan partai politik lain. Nuning merupakan putri ketujuh almarhum Kiai Haji Fuhad Hasim yang juga besar di pesantren Buntet. Lingkungan pesantren Buntet jelas sangat bernuansa NU sekali, tidak heran Nuning mencoba mengkolaborasikan keduanya. Dengan kolaborasi nilai antara partai Golkar dan spirit NU, Nuning bertekad mengembalikan kejayaan partai Golkar jelang Pesta Demokrasi 2024. Nuning yang sejak kecil dibesarkan dengan nilai Nahdlatul Ulama pun menganggap bahwa partai Golkar memiliki kemiripan dengan nilai NU. Ia pun yakin mampu membesarkan nama Golkar di Kabupaten Cirebon bahkan mengembalikan kejayaan Golkar. Menurut Nuning, banyak kader Golkar berasal dari lingkungan pesantren maupun sanak keluarga Kiai NU. Dirinya mencotohkan Ketua DPD Golkar Jabar Kang Aceh Hasan Sajili yang merupakan kader ansor putra seorang Kiai Haji TB Raffei Ali Banten merupakan tokoh NU. Di Kabupaten Cirebon, Teguh Rusyana Merdeka juga keponakan Kiai Haji Abuya Munfasir Banten menjadi kader partai Golkar. Nuning meyakini di pemilu 2024 suara partai Golkar di Kabupaten Cirebon akan banyak dari orang-orang NU. Ia menyatakan yakin bahwa partai Golkar akan menang di pemilu 2024. Suara partai Golkar di Kabupaten Cirebon akan banyak dari kalangan orang-orang NU. Selain nama yang disebutkan di atas, partai Golkar juga memiliki Nusron Wahid, mantan Ketua Umum PMII dan JP Ansor. Kini Nusron Wahid selain berkarir di Gedung Senayan DPR, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Hubungan partai Golkar dan NU memang cukup erat, termasuk di Jawa Barat, apalagi setelah Erlangga Hartarto Ketum Golkar bertemu dengan Kiai Haji Abun Bunyamin. Kiai Haji Abun Bunyamin merupakan rois suriah PWNU Jabar. Ikut pula hadir Ketua Tanvisia PWNU Jabar, Kiai Haji Juhadi Muhammad dan pengurus lain. Kiai Haji Abun Bunyamin menyatakan sebenarnya kalau menyebut Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar saat ini pernah belajar di Kipasung. Sejatinya adalah saudara. Ketua Golkar Jabar pun mendukung penuh hubungan baik NU dan Partai Golkar di Jawa Barat. Dalam salah satu kesempatan bersama Kiai Haji Abun Bunyamin dan Erlangga Hartarto, Kang Aceh Hasan Sajili menyebut sejarah NU di Jabar merupakan teman penggerak sejak awal bagi Partai Golkar. Oleh karenanya akan menjadi kurang sopan dan terkesan kurang ajar apabila tidak memperhatikan NU, tidak soan serta menyambung silaturami dengan nada tul ulama. Kolaborasi itu diharapkan Aceh Hasan menjadi energi positif bagi keduanya. Sebab 62 persen pemilih Partai Golkar di Jawa Barat adalah warga Nahdin.